Hashim Bahadur itu merupakan salah satu utusan perwakilan Kerajaan Laut Merah di Tanah Jawa. Dia ditugaskan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang diawali dari abad ke-9. Sosok Hashim Bahadur sebenarnya berkaitan dengan sejarah umat Islam, masuknya agama Islam di Pulau Jawa yang dibawa kaum Muslim yang berasal dari India melalui perdagangan. Ketika memasuki sekitar abad 11, Sang Hyang Baruna sesosok jin penguasa Pantai Selatan melakukan perluasan wilayah atau brekpansi dan memerintahkan kepada Nyiroro Kidul untuk membuka perluasan dari Tanah Jawa menuju pesisir Selatan atau pesisir Barat Pulau Sumatera. Saat itu posisi kekuasaan Kerajaan Laut Merah itu sudah masuk ke wilayah Aceh. Pada waktu itu banyaknya kaum Muslimin di Aceh menyeberang ke Padang yang dibawa oleh kaum Pagaruyung. Kaum Pagaruyung pada waktu itu yang memang Muslim dan mencoba menyiarkan Islam di Tanah Sumatera. Dan ini secara peta politik sangat merugikan ketika pengaruh Selatan ini mencapai Aceh. Jika Sang Hyang Baruna bisa menguasi Pantai Barat Aceh atau tembus ujung Aceh, maka pengaruh Kerajaan Laut Merah tidak bisa menyiarkan atau masuk ke Asia, sehingga jalur penyebarannya menjadi terputus. Karena hal itu Kerajaan Laut Merah harus mengadakan pertempuran untuk menghalau penyebaran atau pengaruh dari Kerajaan Pantai Selatan di Pulau Jawa. Pertempuran itu terjadi di Laut Bengkulu dengan Panglima yang diutus Laut Merah bernama Hashim Bahadur. Saat itu pasukan Laut Merah belum sampai di Tanah Sunda Pulau Jawa. Bertempurlah antara pasukan Nyiroro Kidul dengan tentara Laut Merah yang dipimpin oleh Hashim Bahadur. Saat itu Hashim Bahadur mempunyai kesempatan untuk membunuh Nyiroro Kidul. Sayangnya Nyiroro Kidul dapat diselamatkan oleh Sang Hyang Baruna, membuat pasukan Kerajaan Pantai Selatan mundur. Setelah kejadian itu, Hashim Bahadur mengutus salah satu muridnya untuk menancapkan bendera atau tanda di Gunung Krakatau untuk mematamatai pergerakan dari Kerajaan Pantai Selatan. Ketika abad ke-12 terjadilah peperangan besar yang bertempat di Gunung Krakatau. Pertempuran itu membuat pasukan dari Kerajaan Laut Merah Kocar Kacir, serangan dari Kerajaan Selatan begitu kuat sehingga Raja di Gunung Krakatau dapat ditangkap dan semua perlengkapan atau simbol Kerajaan Laut Merah juga ikut disita. Perang tersebut membuat Hashim Bahadur harus turun tangan, sehingga terjadi lagi peperangan besar di Selatan Pulau Jawa hingga memasuki daerah Pangandaran. Perang yang dahsyat itu membuat Sang Hyang Baruna atau Raja dari Kerajaan Pantai Selatan Kualahan hingga mundur ke Selatan Yogyakarta. Pada waktu itu Raja yang memimpin Kerajaan Laut Merah bernama Syekh Yusuf memerintahkan pasukannya untuk mundur karena kedatangan Kerajaan Laut Merah di Pulau Jawa bukan untuk menguasai tetapi hanya memberikan teguran kepada pihak Kerajaan Selatan. Setelah terjadi perang besar, Syekh Yusuf memberikan tugas kepada Hashim Bahadur untuk mendirikan Kerajaan Kecil di ujung Kulon. Kerajaan itu diberi nama Kerajaan Seribu Mesjid hingga saat ini. Setelah kurang lebih 800 tahun, Kerajaan Laut Merah mendapatkan informasi bahwa Raja Gunung Krakatau ditawan di daerah Sunda beserta simbol kerajaan. Kemudian diadakan rapat dari semua jin Islam Raja atau penguasa gunung yang berada di Pulau Jawa hanya dihadiri sosok 42 jin karena belum semua gunung penguasanya beragama Islam contohnya Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Kawi. Hasil rapat memutuskan bahwa Eyang Sapu, jagad penguasa gunung Merapi menjadi pemimpin pembebasan tersebut. Penyerangan pun dilakukan hingga berhasil membebaskan Raja Gunung Krakatau dan membawa simbol-simbol Kerajaan Laut Merah. Demikian sepenggal cerita dari Hashim Bahadur. Cerita ini diambil dari channel M. Hakim Bawazir silakan tonton lengkapnya di channel tersebut. Terima kasih telah menonton!